Terima kasih Kota Batu sehingga hanya menemani pasangannya ke TPS sebagai bentuk dukungan Sepanjang perjalanan menuju TPS pasangan nomor urut 2 tersebut disambut oleh warga sekitar yang sedari tadi Menunggu kedatangan Dewanti Mas Rifah tersebut Calon Wakil Bupati Mas Rifah Hadi mengaku dirinya bersama Dewanti sangat lega dan yakin dapat meraih kemenangan dalam pilkada kali ini Terlebih dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras selama 5 bulan terakhir sehingga dirinya hanya bisa bertawakal kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sementara itu calon Bupati Malang Dewanti Rumpoko mengatakan jika dirinya oleh warga dipercaya untuk memimpin Kabupaten Malang Dirinya akan memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan elemen penting dari sebuah bangsa Apalagi kita banyak melihat hal-hal yang bisa kita buat untuk Kabupaten Malang terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan masifah Sehingga kalau itu kami berpikir kalau kami yang bisa memimpin bahwa kami akan bisa secara optimal melakukan perbaikan-perbaikan yang kami rasa belum didapat secara baik oleh masyarakat Pada pertarungan Pilkada Kabupaten Malang diikuti tiga pasangan kontestan yakni nomor urut satu yang merupakan calon Inkaben Rendra Krishna H.M.Sanusi Nomor urut dua Dewanti Rumpoko Masri Fahadi dan nomor urut tiga Nurholis M.Muhfiz Nomor urut dua Dewanti Rumpoko Masri Fahadi dan nomor urut satu yang merupakan calon Inkaben R 만�on Dan nomor urut tiga Nurholis M.Muhfiz Terima kasih.